Pro-Tek Pots Selamat datang di Pro-Tek Pots, obrolan seru bareng Sobat Proteksi Perkenalkan, saya Safina Putrinur Rahma, mahasiswa proteksi tanaman angkatan 2020 yang akan menemani Sobat Proteksi dimanapun Sobat Proteksi berada pada episode pertama Perdana Pro-Tek Pots kali ini Pada episode Perdana kali ini, kita akan membahas Sobat Proteksi mengenai apa itu Protek Pots Protek Pots yaitu salah satu podcast yang diinisiasi oleh Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan yang sekarang sudah mulai produksi, begitu ya Pak Dan pada kesempatan kali ini, kita sudah dibersamai dengan narasumber yang sangat luar biasa Sobat Proteksi Beliau merupakan salah satu dosen Hama dan Penyakit Tumbuhan dan beliau juga menjadi salah satu yang menginisiasi berdirinya Protek Pots Departemen HPT Kita sapa terlebih dahulu ya Sobat Proteksi, selamat datang Pak Alan di Protek Pots Oke, selamat datang, hai semuanya Oke, baik, karena kita sudah dibersamai dengan Pak Alan Jadi untuk Sobat Proteksi, mohon untuk menyimak, mendengarkan dari awal hingga akhir karena kita akan membahas nih mengenai topik yang sangat seru yaitu Kenal Protek Pots, podcastnya Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Oke, langsung saja Pak, kita akan mulai membahas mengenai Protek Pots Ya, silahkan, gimana nih? Oke, baik, sebelumnya nih Pak, bagaimana kabarnya Pak Alan akhir-akhir ini Pak? Ya, Alhamdulillah, kabar baik ya Semoga adik-adik, pemirsa juga baik semuanya ya Tetap semangat ya, di tengah kesibukan, di tengah Ya, Alhamdulillah kita sekarang sudah lewat ya, Covid ya Alhamdulillah kita memasuki fase baru, di kampus juga sibuk Masih sudah sibuk, kami juga sibuk tapi tetap semangat untuk menghadapi hal-hal yang baru gitu ya Ya, monggo Oke, baik Jadi, harus tetap semangat ya Sobat Proteksi Dimanapun berada Karena kita juga sudah berusaha bangkit ya Pak Dari pandemi setelah 2 tahun ini Nah, langsung saja Pak Di sini kita akan membahas mengenai Kenal Protek Pots Dimana podcastnya dari Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhannya Pak Nah, itu kalau boleh tahu Alasan berdirinya atau didirikan Protek Pots ini apa ya Pak? Ya, ya terima kasih Mbak Savina ya Atas undangannya untuk hadir di program Protek Pots Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Kalau ditanya apa sih alasannya kemudian Departemen HPT UGM Merilis atau mengembangkan program Protek Pots Sebetulnya ini lahir juga dari momentum COVID-19 Dua tahun COVID-19 kan relatif kita stagnan ya Kegiatan sepi gitu ya Malesiswa juga sepi Aktivitas akademik sepi Ya, karena semua dibatasi ya Karena COVID-nya Nah, di situ kita teringat ya Sebuah filosofi ya Kalau kita lomba motor balap Grand Prix misalnya Itu kan antara Honda, Yamaha, dan sebagainya Itu kan punya kemampuan yang rata-rata sama Kalau di track lurus ya Pemenangnya itu katanya justru di tikungan Nah, COVID itu tikungan Jadi siapa yang di tengah dua tahun kemarin itu Kita menjadi terlena Maka kita tidak bisa menjadi pemenang Karena semuanya ya terlena gitu ya Karena COVID relatif kemudian Tidak mengerjakan apa-apa Nah, kami di Departemen kemudian Mencoba berpikir ya Ini di tengah situasi seperti ini Apa sih yang bisa kita lakukan Yang itu nanti akan berdampak pada mahasiswa Pada dosen, pada masyarakat secara umum Dan kita melihat Dua tahun itu kan kita belajar banyak ya Salah satunya juga Kita menjadi semakin terlatih Untuk menggunakan platform Berbagai macam platform digital gitu ya Bahkan kita kuliah kan juga Mayoritas online gitu ya Kita jadi kenal berbagai macam platform pembelajaran Ada Kahut, ada Mentimeter Ada kalau di UGM kita pakai Elo gitu ya Ada Google Classroom dan sebagainya Dan disitulah momentumnya kita mengenal Ada berbagai macam juga platform Untuk komunikasi dengan publik Via online gitu ya Kemudian akhirnya kita Anu kan waktu itu juga Sedang seru-serunya podcast-podcastan gitu ya Dan itu memang kalau kita pikir Itu hal yang sangat pas waktu itu ya Tanpa perlu kita hadir fisik Kita bisa menyebarkan informasi via Apa namanya Berbagai macam platform online ya Youtube, IG dan sebagainya Dan ruangannya Ruangannya via podcast Kemudian kita namai akhirnya Ini perlu kita namai ini Akhirnya teman-teman ya Dan yang lebih penting lagi Protect-pod ini Ya akhirnya kita namai protect-pod ya Kita namai protect-pod Kepanjangan dari ya proteksi tanaman Podcast gitu ya Jadi protect-pod gitu ya Dan itu nama itu lahir sebetulnya Hasil kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa Jadi memang di departemen kita coba Dalam upaya mengembangkan departemen itu Kita selalu melibatkan mahasiswa Karena mahasiswa adalah bagian penting Dari institusi Departemen itu sendiri Sehingga Protect-pod itu Murni lahir Dari kolaborasi dosen dan mahasiswa Namanya juga Kita Apa namanya Namai bareng Bahkan slogannya juga lahir dari mahasiswa Slogannya itu kan kalau nggak salah Talk more, learn more Ngomong okeh Ngomong banyak Belajar banyak Jadi saya sangat senang sekali Protect-pod ini Produk bersama ya Produk departemen Dosen dengan mahasiswa Sebuah kolaborasi yang unik Dan semoga ini terjaga terus Itu ya Oke Sobat proteksi Sangat jelas ya Penjelasan dari Pak Alan Hal apa sih yang mendasari Berdirinya protect-pod Sampai Nama yang tercetus protect-pod Sebagai podcastnya Dari departemen hama dan penyakit tumbuhan Seperti itu ya Pak Terus berbicara Pastinya alasan dari Berdirinya protect-pod ini kan Ada manfaat Atau tujuan yang ingin dicapai Seperti itu Pak Mungkin Bapak bisa menjelaskan Apa sih manfaat yang ingin dicapai Seperti itu Dengan adanya protect-pod ini Ya Makasih Jadi memang Berbicara protect-pod Kita berbicara pada Suasana Atau situasi global ya Dimana situasi global ini Kita sedang berbicara Tentang era 4.0 Berbicara tentang era digital Berbicara Communication style Bicara tentang millennial Bicara tentang Apa namanya Society 5.0 Yang semuanya itu berbeda Beda dengan zaman saya Contoh saja sekarang Penggunaan sosmed Itu kan sudah Sangat Lumrah sekali gitu ya Sehingga kita butuh Media yang Kira-kira Cocok dengan Situasi global tadi Ya toh Situasi global Menuntut adanya Transparansi Situasi global Menuntut ada Digitalisasi Situasi global Menuntut Adanya Penyebaran informasi Secara cepat Kemudian juga Kita bicara juga Mengenai Kaum millennial Yang sangat membutuhkan Communication Skill Digital communication Yang Pas dengan zamannya Sehingga Kalau bicara Masalah Tujuan dan manfaat Kita Yang menjadi Orientasi kita Bagi kami ya Di departemen ya Itu memang Mahasiswa Kita menyiapkan Mahasiswa yang mampu Berkomunikasi Ke publik Di era digital Ya enggak Tidak hanya Kadang beda ya Kita bicara Dengan Seseorang Atau Kelompok Secara langsung Dengan Berbicara Di dunia Sosial media Sosial media Berbeda dengan Sistem klasikal Sosial media Kadang cuma butuh Informasi yang cepat gitu ya Yang tidak terlalu banyak Yang pendek Tapi berisi Tapi kalau klasikal kan Mau ngomong 2 jam 3 jam Kadang Ada hal-hal Yang unik Dari digital Communication itu Yang harus dikuasai oleh Mahasiswa Sehingga kami berpikir Ini kayaknya Kita harus Menyiapkan Mahasiswa kita Di departemen HPT Itu dengan Skill-skill seperti ini Mereka harus akrab Dengan dunia Sosial media Yang Memang tidak bisa Kita hindarkan Sehingga Atas dasar itu Kita Yuk Kita Departemen sepakat nih Kita kasih Ruang Bagi mahasiswa Untuk Apa namanya Mengembangkan Kemampuan publik Versi digital ini Lewat Platform Protectport tadi Sehingga Kalau bicara tadi Manfaat tujuannya Memang Memang Banyak Salah satunya tadi Untuk mahasiswa ya Untuk mengembangkan Communication skill Melalui platform Digital Juga Kita Kita sedang Berbicara Masalah Apa namanya Pengabdian Juga ya Publik Konsumen Kita kan juga Punya komunitas ya Departemen Atau proteksi tanaman Itu kan punya komunitas Punya Masyarakat Yang harus kita Maintain Yang harus kita Terus Cerdaskan Yang harus kita Jaga Dan masyarakat Itu macam-macam Ada masyarakat Petani Ada masyarakat Mungkin anak-anak SMA Juga Yang butuh Mencari Kemana Saya harus kuliah Nah Protekport ini Saya pikir Saya berpendapat Ini yang Kurang lebih Pilihan yang Sangat cocok sekali Kita berbicara Dengan masyarakat Petani Juga bisa pakai Protekport ya Berbicara dengan Teman-teman Sesama Mahasiswa juga Sama Kita bisa ya Dengan anak SMA Juga bisa Jadi Semuanya Bisa kita Lakukan Lewat Forum ini Jadi yang mendapatkan Manfaat Saya meyakini Banyak Sehingga kita Sangat serius Mendorong Untuk Supaya Protekport ini Menjadi platform Yang Profesional Oke Baik Sangat Menambah Pengetahuan teman-teman Ini ya Sobat proteksi ya Terus kita lanjut pak Tadi kan berarti Protekport ini Kolaborasi Antara Departemen Hama Dan Penyakit Tembuhan Dengan mahasiswa ya pak Betul Kalau boleh tahu nih pak Orang-orang Di belakang protekport ini Berarti Dari kontribusi Departemen juga ada Dari mahasiswa juga ada Dan apakah ada Tim produksinya pak Dari protekport ini Ya Saya ingin menekankan kembali Protekport ini Tanpa ada mahasiswa Itu gak mungkin Lahir ya Mungkin lahirnya Prematur ya Jadi Jadi mahasiswa sangat Punya kontribusi Yang signifikan Karena sebetulnya Mereka lah yang Yang berada Yang eksis Di era sekarang Ini kan protekport kan Apa namanya Platform yang memang Lahir Eksis di era mereka Sehingga mereka punya Peran yang signifikan Sehingga yang kami lakukan Sebetulnya Hanya Mendorong saja Mendorong Mengkomunikasikan Menyemangati Nah Luar biasanya Adik-adik di Mahasiswa Proteksi tanaman UGM Itu ya gitu Ibaratnya Baru di Apa ya Di Tepuk saja Sudah berlari Jadi Kami menyemangati Tiba-tiba Ya itu tadi Mereka membuat tim sendiri Ya IMHPT itu kan Ternyata punya Banyak divisi Kalau gak salah Kemudian masuk ke divisi Saya lupa namanya Tetapi Mereka akhirnya Mencoba membuat divisi khusus Divisi khusus Untuk Supaya fokus Karena ini kan Mirip-mirip Kayak kerjaannya wartawan Gitu ya Mereka membuat tim khusus Merancang Tim produksi Ini harus berapa Dalam satu tahun Targetnya berapa kali podcast Narsumnya apa SOPnya apa Tornya gimana Jadi mereka Apa namanya Secara mandiri Ya kemudian menyusun itu Dan itu memang yang kami harapkan Jadi kami Yang apa namanya Di departemen itu Cukup Nyentil saja Dan ternyata Ya itu Memang Anak-anak milenial ini Luar biasa ya Saya mengapresiasi sekali Protect Pod ini Kemudian Muncul dalam Ada tim khusus Gitu ya Tim khusus Dan ini kan sudah Tim yang kedua ya Tahun kedua ya Sudah berganti Kepengurusan gitu ya Jadi Kemarin tim pertama Sudah luar biasa Saya pikir bisa dicek Di Youtube ya Di channel kita ya Berapa Produksi Berapa jumlah produksi Protect Pod gitu ya Dan saya sangat-sangat Mengapresiasi Tim ini Ini tim yang Excellent banget gitu ya Saya sangat suka sekali Dan yang sekarang juga Nampaknya juga tidak kalah Excellentnya ya Semoga nanti bisa Tetap aktif Memproduksi Podcast Karena Yang membutuhkan Banyak Saya yakin itu Ya Oke Baik Pak Jadi Sudah Kolaborasi ya Pak ya Antara Departemen Dan Mahasiswa Juga dari Protect Post ini Ada tim produksi sendiri ya Pak ya Betul ya Mereka Mereka Spesial gitu ya Oke Punya tim khusus gitu ya Yang memang Saya juga Mengiyakan Memang butuh tim khusus ya Karena memang Segala sesuatu Harus profesional Dan saya yakin Di antara Sekian ratus Mahasiswa Di proteksi Itu kan pasti Ada yang minat ya Punya minat Seperti itu Dan kenapa tidak Kita mewadai mereka Itu Oke Baik Pak Terus Lagi ya Pak Kan ini podcast Tadi juga sudah Dua generasi Dari yang pertama Sama yang sekarang Sudah generasi kedua Terus Bapak tadi Juga sudah menjelaskan Perkembangan Dari Protek Post Dari awal Hingga akhir ini Dan menurut Bapak nih Pak Untuk Lebih mengenalkan Protek Post ini Ke halayak umum Atau ke masyarakat luas Itu Dari Bapak Ada pandangan Atau tanggapan Seperti apa Pak Iya Sekarang itu kan memang Platform digital Platform komunikasi publik Digital itu kan Macem-macem ya Apa Luar biasa Banyak gitu ya Ada Instagram Ada Macem-macem lah Spotify Dan sebagainya Youtube Dan sebagainya gitu ya Kita Kita kadang juga berpikir Kita juga harus eksis Di tengah Belantara Platform-platform Serupa gitu Ada Banyak Akun ya Akun sosial media Entah akun Institusi Atau lembaga Atau akun personal Mereka kan juga Hebat-hebat ya Sekarang bagaimana Supaya Protek Post ini Eksis Eksis untuk apa Ya eksis supaya Konten-konten kita itu Bisa Menjangkau Target masyarakat Yang kita Harapkan Karena kalau Kita tidak bisa eksis Maka informasi kita Kan relatif menjadi terkupur ya Jadi Di searching itu Susah mungkin ya Kalau kita misalkan Misalkan ya kita Saya masih ingat ya Protek Post yang Generasi pertama itu kan Temanya tema umum Misalkan bagaimana Tips-tips kuliah Bagaimana survive Di Jogja Gitu ya Tema-tema Tema-tema Yang cukup menarik Tapi Tema itu kan Banyak juga yang bahas Tidak hanya kita Nah Supaya kita itu Eksis ya Kita memang harus Pakai strategi Supaya Protek Post Eksis Karena Apa Kita Pemikirannya sederhana Begitu Protek Post ini Eksis di Masyarakat Di publik Maka Kemanfaatannya Menjadi Banyak Gitu Jadi Teman-teman yang Repot-repot Berproduksi ini Menjadi apa ya Mendapatkan manfaat Yang luar biasa Maka kita perlu ada Strategi Marketing Strategi pasar Dan Itu juga sebetulnya Karena Protek Post ini kan Kalau kita bicara Secara Keseluruhan Dari Departemen Atau IMHPT Teman-teman di IMHPT Ini kan salah satu Komponen saja Salah satu komponen Dari kegiatan promosi Departemen Yang memang Banyak Banyak gitu ya Ada beberapa Teknik promosi Salah satunya adalah Protek Post Jadi Kita jelas Pakai strategi Detailnya Itu rahasia Tapi yang penting Yang jelas gitu Kita sama-sama Meyakini Meyakini Bahwa Protek Post ini Harus Hadir Harus Secara visual Itu Apa namanya Mudah dicari Dan itu Jelas pakai strategi Supaya tadi Manfaatnya Betul-betul terasa Oleh masyarakat Yang Di sekitar kita Baik Jadi sudah ada Strategi marketing Ya Pak Harus Untuk mengenalkan Protek Post ini Ke masyarakat luas Seperti itu Untuk terakhir nih Pak Harapan Bapak Untuk Protek Post ini Kedepannya Seperti apa Pak? Ya Sederhana saja ya Mbak Safina ya Jadi seperti kita Kembali lagi Ketujuan awal Kenapa Protek Post Harus hadir Kita memang Lebih melihat Kepada Membekali Mahasiswa Untuk mempunyai Skill Skill Berkomunikasi Dengan publik Yang beragam Dan salah satu Skill komunikasi Via Lewat media Sosial media Secara digital Secara online itu Adalah kemampuan Yang Pembekalannya Unik gitu ya Tidak bisa Dipakai lewat Kelas gitu ya Atau mungkin Secara teori Ya itu mungkin ada ya Tetapi Kenapa tidak Kita langsung praktek Jadi seperti ini kan Secara langsung kan Melatih ya Bagaimana kita Memanage ya Ini kan proses seperti ini Nanti kalau jadinya Paling 20-30 menit ya Tapi sebetulnya Prosesnya kan lama ya Dari merancang Komunikasi dengan Narsum Mengedit Misalkan Mempromote Supaya ini bisa Visibilitasnya tinggi Itu kan Bukan proses yang sederhana Itu pun sebuah Pelajaran penting Yang harus diketahui Mahasiswa bahwa Kadang kesuksesan itu Lahir dari sebuah Proses panjang Itu yang pertama Yang kedua tadi Supaya Komunikasi Apa Skill komunikasinya itu Semakin matang Dengan seperti ini Mungkin Mbak Safina Juga akan belajar Saya juga belajar Teman-teman juga semua Di sini belajar Ya Kadangkala Saya punya mahasiswa Juga sama Kadang yang pernah Saya ceritakan juga ya Kemampuan skill teknisnya Itu saya yakin Itu anak-anak Proteksi bagus Tapi kadang Di dunia kerja Kita juga punya Tantangan Untuk bisa berkomunikasi Dengan baik Dengan kolega Dengan atasan Itu juga harus baik Sehingga Protekwot ini Menjadi Sarana untuk Mengembangkan skill komunikasi Dan yang ketiga Tentu Apa namanya Supaya Masyarakat Ya Komunitas Di sekitar kita Betul-betul Mendapatkan manfaat Karena sekarang informasi Banyak sekali Bertumpuk-tumpuk Gitu deh Kita pengen Protekwot ini Menjadi Salah satu Sumber informasi Yang Yang handal Yang dipercaya Karena memang ini Anu ya Protekwot ini memang Insya Allah Profesional gitu ya Sehingga Saya berharap Ini Terus ada Terus berkembang Sehingga Banyak mendapatkan Manfaat yang Seluas-luasnya Gitu deh Oke Baik Pak Alan Sangat luar biasa ya Sobat proteksi Penjelasan dari Pak Alan Jadi kita sudah Mengetahui Asal mula Berdirinya Protekwot Tujuannya Manfaatnya Dan Perbedaan dari Generasi pertama Ke generasi kedua Dan harapan-harapan Apa saja sih Yang ditujukan Untuk Protekwot Kedepannya Seperti itu ya Pak Oke Baik Karena kita Pembahasannya Sudah sangat Mendalam ya Sobat proteksi Terkait Protekwot Jadi diharapkan Untuk Sobat proteksi Dimanapun berada Lebih mengetahui nih Oh ternyata Protekwot itu Didirikan Karena alasan ini Dengan tujuan Yang pastinya Sangat Bermanfaat ya Pak Bagi masyarakat Di luar sana Baik Pak Karena berulang kita Sudah selesai Terima kasih kepada Pak Alan Yang sudah Meluangkan waktunya Di tengah kesibukan ya Pak Ini akhir-akhir ini Terus juga Untuk Sobat proteksi Di rumah Terima kasih Sudah mendengarkan Dari awal hingga akhir Semoga Pembahasan kali ini Dapat memberikan Manfaat Memberikan insight baru Buat Sobat proteksi Terkait Protekwot Departemen Hama Dan Penyakit Tumbuhan Seperti itu Terima kasih Pak Terima kasih Sobat proteksi Dan Sampai bertemu Di episode Protekwot selanjutnya Dadah Terima kasih Terima kasih Pak Alan Sampai jumpa Sampai jumpa